Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel Bunga Novita Video saya kali ini saya akan mencoba Menggulung ulang 10 kipas angin Dan disini Kebetulan ada 2 10 kipas angin yang saya akan Coba gulung Disini juga sudah saya siapkan Kawat emilnya Dengan diameter 0,15 Dan juga ada Plastik mica untuk Lapisannya Dan juga ini ada selongsong Oke sebelum saya Mulai menggulung Disini saya akan coba bersihkan dulu Kawat emil Yang sudah Terusak atau sudah terbakar Oke Langsung saja Disini saya akan coba bersihkan dulu Kawat emil yang masih menempel Pada current Disini saya akan potong saja Untuk yang belum punya data jumlah Untuk yang belum punya data jumlah Lilitannya atau gulungannya Disini sisa potongannya Disini kita harus Hitung terlebih dahulu Antara gulungan running dan gulungan startingnya Gulungan utama dan gulungan bantu Disini kita harus hitung terlebih dahulu Agar tidak kehilangan jejak Berapa jumlah Lilitannya Terima kasih telah menonton dan gulungan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan potongan inilah yang kita harus hitung Berapa jumlah Lilitannya Kita hitung satu persatu Agar diketahui jumlah Lilitannya Antara gulungan starting Dan gulungan runningnya Gulungan utama Dan gulungan bantu Kawat inilah yang kita harus hitung Untuk yang belum Mengataui jumlah Lilitannya Kawat inilah yang kita harus hitung Oke setelah diketahui Semua jumlah Lilitannya Dan selanjutnya Kita harus memasang Plastik Mika Untuk lapisan Karennya Ini kita harus bersihkan Sisa-sisa Dari gulungan yang pertama Setelah bersih seperti ini Dilanjut dengan Pemasangan Plastik Mika yang baru Cara untuk melapisi Karennya Tonton terus video ini Sampai selesai Dan disini Sudah saya siapkan Potongan Plastik Mika Dengan Plastik Mika ini Disini kita buat Lapisan Seperti ini Dan kita pasang Pada Lubang Karennya Plastik Mika ini Cara untuk Pemasangan Lapisan Karennya Disini kita harus Potong Sebanyak 8 16 Lubang Untuk Lubang Karennya Terima kasih Oke setelah semua sudah terpotong sebanyak 16 lembar seperti ini Dilanjut dengan melipat bagian ujungnya Bagian ujung ini kita lipat seperti ini Kedua ujungnya kita lipat Ini kita harus lipat lagi Oke semua sudah dilipat Dilanjut dengan memasukkan pada lubang kerennya Dengan cara ditekuk seperti ini Arah tekukannya terbalik Dilanjut dengan memasukkan pada lubang kerennya Dan seperti ini Jadi posisinya nyangkut antara luar dan dalam Tidak bisa terlepas karena terjaga dengan lipatan Di ujung plastik mikanya Oke sudah selesai memasukkan lapisan nikah Pada lubang keren Ini sudah rapih Tinggal dirapihkan lagi Pada lubang-lubang yang masih kurang persisi Ini kita rapihkan membalik Ini kita rapihkan membalik Tahap pertama selesai Cara melapisi keren Menggunakan plastik mikah Dan pada video selanjutnya Cara menggulung kawat email Dan memasukkannya pada keren Oke itulah sedikit tutorial dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih